Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun anda berada Alhamdulillahirrabbilanamin Pada saat ini kita ada di suasana yang berbahagia Nah Datul Ulama sudah akan sampai memasuki masa satu abad pertamanya Didirikan pada 16 Raja 1344 Dan sekarang sudah akan mendekati 16 Raja 1444 Hijriah Nah kita doakan semoga acara peringatan Harlah Satu abad Nahdatul Ulama di Sidoarjo, Surabaya nanti Pada tanggal 7 Februari 2023 Semoga berjalan dengan hidmah Al-Fatihah Terima kasih Dengan tema peringatan Harlah satu abad ini adalah Mendikdayakan Nahdatul Ulama Menjemput abad kedua Menuju kebangkitan baru Kembali ke bincang hukum Islam Di episode yang ke-11 bersama saya Kang Adha Dan juga narasumber kita adalah Kang Fahmi Hasan Nugroho Tapi sebelumnya Yang ingin saya sampaikan bahwasannya Bincang hukum Islam di episode yang sebelumnya Kita berbicara tentang Kang Fahmi Tentang Empat produk hukum Islam Di situ ada Ada Fiki Kemudian ada Fatwa Kemudian ada Konun Kemudian ada Kodo Nah sekarang kita betul-betul akan membicarakan Hukum Islam di Indonesia Episode lalu kita berbicara tentang Saya pertanyaannya bagaimana hukum Islam di Indonesia Namun sebelum itu Kang Fahmi menjelaskan Kita harus paham dulu Empat hal yang tadi saya sebutkan Nah sekarang saya tanyakan kembali Pertanyaan di episode yang lalu Nah Kang Fahmi Bagaimana sekarang Hukum Islam yang ada di Indonesia Silahkan Pak Gak Baik Terima kasih Kang Adha Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Wa manu ala wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa lahu wa ta'ila billah Kalau pertanyaannya Bagaimana hukum Islam di Indonesia Maka Saya akan tanyakan kembali Indonesia itu definisinya apa Kalau kita berbicara tentang Indonesia Itu kan berarti mulainya dari 1945 Sebentar Jadi kalau pertanyaannya tadi Indonesia Berarti dimulai dari 1945 Tapi kan kita tahu bahwasannya hukum Islam Sudah sebelum Indonesia berdiri sudah berjalan Nah itu Nah itu gimana Kang Fahmi Jadi lebih enak kalau misalkan Atau lebih cocok kalau misalkan disebutnya hukum Islam di Nusantara Katakanlah gitu Hukum Islam di Nusantara kawan-kawan Siap Ayo Kang Fahmi Mulai dari kapan Islam masuk ke Indonesia Jadi karena Islam adalah agama hukum Maka hukum Islam itu masuk ke Nusantara bersamaan dengan agama Islam masuk ke dalam Nusantara Karena sebagai kewajiban kita sebagai seorang Muslim Kita diwajibkan untuk melaksanakan hukum Islam Yang mana kita tahu hukum Islam itu mulai dari ibadah Terus kemudian muamalah Terus kemudian munakahat Terus kemudian jinayat dan macam-macam Nah Jadi Islam masuk ke wilayah Nusantara itu ketika abad ke-7 Meskipun sebagian ada yang menyatakan lebih jauh dari itu Tapi kita mengambil hukum Islam Islam masuk ke dalam wilayah Nusantara itu abad ke-7 Nah sebentar abad ke-7 Hijriah atau 7 Masehi 7 Masehi 7 Masehi Kalau 7 Hijriah terlalu mundur Abad ke-7 Masehi Karena Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ayang Uttri Zayakin Beliau dosen saya juga gitu Pada abad 8 itu sudah ditemukan Komunitas kaum Muslimin yang ada di wilayah Sriwijaya gitu Itu abad 8 Jadi berarti sebelumnya juga mereka sudah datang ke situ Atau istilahnya gini lah Islam datang ke wilayah Nusantara itu kan tidak dengan peperangan Jadi munculnya kerajaan-kerajaan itu bukan tiba-tiba datang dengan invasi Bukan Tapi mulai dari akar dulu Mulai dari masuknya Islam ke wilayah masyarakat Dari dakwah, dari perdagangan, dari pernikahan Hingga akhirnya semakin lama semakin kuat Terus kemudian berjadilah kerajaan Seperti yang kita ketahui ya mungkin kawan-kawan yang ingin mereview sedikit Di Indonesia ini sebelum Islam datang itu terkenal kalau dalam sejarahnya ada agama Hindu dan Buddha Dan sudah terbentuk komunitas-komunitas ya dan juga kerajaan-kerajaan yang berdiri di negara kita Indonesia Tapi ketika itu disebutnya bukan Indonesia Nusantara ya Jadi Nusa antara pulau yang banyak disatukan menjadi satu wilayah jadi disebut Nusantara Nah lanjutkan Mami Oke Jadi ketika Islam datang Jadi awalnya masyarakat Nusantara mereka jelas pasti sudah memiliki hukum masing-masing Di wilayah, di kesukuan atau di kerajaan itu sudah ada hukumnya masing-masing Nah Islam datang bersamaan, hukum Islam datang bersamaan dengan Islam datang ke wilayah tersebut Nah hukum yang pertama kali dilaksanakan Yang jelas pasti adalah ibadah Terus kemudian kalau kata Profesor Askar Salim Beliau dosen saya juga Beliau menyatakan diantara hukum-hukum yang awal terlaksana dilakukan oleh masyarakat Ya jelas ibadah Berarti ibadah itu lengkap dengan toharah terus kemudian sholat Lalu kemudian juga berpakaian Ada adab berpakaian Karena pakaian itu kan salah satu simbol juga Untuk membedakan mana yang sudah masuk Islam dan mana yang belum Karena dalam Islam ada konsep awurat Terus kemudian mengenai makanan Orang Muslim gak boleh minum khamar, gak boleh makan babi dan sebagainya Nah terus begitu juga dengan pernikahan Nah yang unik ini Karena pernikahan itu kan dalam Islam konsepnya Sebagaimana yang kita kenal ada akad Maka disitu di masa itu sudah mulai ada katakanlah institusi hukum Islam meskipun tidak secara resmi katakan Kalau kita mau nikah disebutnya ada penghulu ya Jadi institusi itu adalah penghulu Jadi ulamanya itu menjadi penghulu itu Jadi hukum Islam mulai disebarkan di langgar-langgar Di masjid-masjid Sebentar, langgar? Di langgar? Oh Kawan-kawan ini Apa itu langgar? Langgar itu Jadi banyak kawan-kawan yang mungkin belum paham ini Langgar itu apa ya? Langgar itu apa Kang? Langgar itu masjid kecil Langgar itu masjid kecil Ada, kalau masjid itu masjid besar Oh kalau masjid masjid besar Langgar itu biasanya gak dipakai sholat jumat Kalau masjid itu dipakai jumatan Kalau sekarang mungkin musholat ya? Iya bisa dikatakan itu tapi gak juga Masjid juga masjid tapi kecil Tapi gak dipakai untuk jumatan Jadi ada Itu menjadi institusi kalau penikah ya disitu Nah itu Jadi Ulama yang ada disana Dia mengajarkan ajaran Islam Dan khususnya Berperan katakan Berperan sebagai Iya dia itu Tadi penghulu Terus dia juga berperan terkadang menjadi hakim Hakim Jika dalam urusan pernikahan Dalam urusan sengketa Nah itu sudah Jadi sudah mulai muncul institusi hukum Islam Meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana Jadi Se Berbarengan dengan Islam yang masuk dengan Orang-orang yang datang ke Indonesia Maka bukan hanya agamanya saja Tapi juga perilakunya itu Salah satunya adalah hukum Islam Yang dilakukan adalah tentang ibadah Kemudian berkaitan dengan Hal-hal yang berkaitan antara satu orang dengan orang lain Kemudian disebut muamalah Dan kemudian Banyak hal yang terjadi setelah itu Itu masih di masa kerajaan-kerajaan itu Dan hukum Islam tidak memaksa penduduknya untuk menjadi Islam Tidak Nah lalu kemudian Institusi ini Yang tadi awalnya Tidak beraturan lah Iya non formal Itu Kembali kepada pribadi-pribadi Setiap ulama yang ada di situ Lalu kemudian Institusi ini semakin kuat Dengan adanya negara Dengan adanya kerajaan Sehingga Kalau kita lihat Di dalam catatan sejarah Kerajaan-kerajaan itu Sudah memiliki Institusi resmi Dia sudah punya mufti Dia sudah punya kodi Terus juga Urusan Apa tadi Urusan pernikahan itu Tidak Tidak lagi Tersebar gitu Bebas gitu Tidak Tapi ada acuannya Ada Ada aturannya Tidak Tidak sebagaimana Sebelumnya Ya Tidak teratur Begitulah katakan Jadi Begitu Selain itu juga Ketika sudah ada kerajaan Selain mereka Sudah memiliki Institusi hukum Mereka juga punya Hukum yang sudah Terkodifikasi Jadi kalau kita Di pertemuan sebelumnya Kita sudah bicara Ada konun ya Yang disebut Undang-undang berlaku Di suatu daerah itu Nah ternyata Setelah Islam masuk Pada abad Kurang lebih tujuh itu Itu juga Kemudian Ada kerajaan-kerajaan Yang akhirnya menjadi Dari asalnya Buddha Hindu menjadi Islam Nah kemudian Memperlakukan juga Hukum Islam Dan hukum Islamnya Bukan dari satu mazhab Atau mazhab lain Tapi disatukan Menjadi satu Aturan khusus Biasanya yang digunakan Adalah mazhab syafi'i Jadi mungkin ini sejarahnya juga Akhirnya di Indonesia Rata-rata orang Bermayoritas mazhab syafi'i itu Karena pada awal mulanya Ketika kita di Indonesia Awal mulanya Nusantara Sebelum Indonesia berdiri Yang dipakai adalah mazhab syafi'i Bisa jadi Yang datang juga Bermayoritas mazhab syafi'i Sehingga akhirnya Dia mengajarkannya mazhab syafi'i Terus kemudian Kerajaan Jadi hukum semakin Baku kan Berarti apa Semakin Kokoh ketika sudah ada kerajaan Dan yang dilaksanakan Juga mazhab syafi'i Jadi Oh jadi Apa tergantung Siapa yang datang Tapi kebetulan Yang datang ke Indonesia Bukan kebetulan ya Ya katakanlah Kebetulan tapi dengan takdir gitu Ya sudah menjadi Mazhab syafi'i Dari Kerajaan-kerajaan tersebut Jadi yang kita kenal ada Kerajaan Islam Samudera Pasai Ada Kerajaan Perlak Ada Kerajaan Ada Malaka Malaka Ada Aceh Yang awal-awal mulanya itu Karena Sebut juga Kita kenal ya Dalam geografi Dalam ilmu Apa Waktu kita SD dulu Ada disebut Serambi Mekah Ya sampai sekarang Serambi itu teras ya Mekah itu Apa Qiblat kita ya Kota Kota yang di dalamnya Terdapat Qiblat kita Ka'bah Ke Serambi Mekah itu Disebutkan awal mula Datangnya Islam itu Ya dari Aceh itu Ya dari Aceh itu Betul itu ya Kang ya Ya dan Serambi itu kan teras Jadi orang kalau mau masuk ke Mekah Itu ke teras dulu Harus ke teras dulu ya Jadi sebelum Ke Aceh dulu Harus ke Aceh dulu Jadi mulai Dalam Di masa kerajaan Sebelum Indonesia berdiri Ternyata Wilayah yang ada di Indonesia ini Sudah banyak yang beragama Islam Dan kerajaan-kerajaannya sendiri Sudah Melakukan Hukum Islam Ya Nah Jadi Dan memang mereka juga sudah punya undang-undang Sudah punya undang-undang Seperti misalkan kerajaan Malaka Kerajaan Malaka Mereka Punya Istilah Apa yang dinamakan dengan undang-undang Malaka Dan juga undang-undang Laut Malaka Yang memang Disini menurut Ayang Uhtriza Yakin Beliau Menyatakan Ini adalah percampuran Antara hukum adat Dengan hukum Islam Karena disitu Disebutin dua Apa Dalam satu pasal disebutkan Ada dua hukum Dalam hukum adat ini Dalam hukum Islam adalah ini Contoh misalkan seperti Dalam Tentang pencurian Misalkan Dalam pasal tujuh dua Dinyatakan Pasal tujuh poin dua Dinyatakan bahwa Pelaku pencuri yang dibunuh Maka ada denda yang diterapkan Kemudian menyebutkan bahwa Sebenarnya dalam hukum Islam Pelakunya tidak dibunuh Tapi dipotong tangan Jadi Hukum adat itu dibunuh Hukum Islam Potong tangan Jadi disebutkan Dua-duanya itu Jadi Ketika Apa Di kerajaan-kerajaan itu juga Sudah berlaku undang-undang Sudah ada Dan mereka sudah Memperlakukan Hukum Islam Walaupun masih Bercampur Dan juga bahkan Berdampingan Dengan hukum adat Bisa dikatakan Ini adalah Proses transformasi Dari hukum adat Kepada hukum Islam Meskipun Kalau kita pelajari Lebih Lebih dalam Bisa dikatakan Hukum yang dilaksanakan itu Tidak selalu Murni Hukum Islam Maksudnya gimana itu Di situ ada Ijtihad imam Terkadang imam itu Beristihad Terus kemudian Menambahkan hukum Terhadap hukum Yang memang Bisa jadi hukum itu Tidak ada dalam fikih Dan dia menambahkan Atau bahkan Ada di dalam fikih Tapi dia tidak menggunakan itu Malah menggunakan hukum yang lain Seperti Masih Masih saya kutip dari Undang-Undang Malaka Dari Ayang Utri Zayakin Oh Pak Ayang Utri Zayakin Jadi Seperti di Kesultanan Aceh Misalkan Pada masa Alimugwayat Shah Itu pelaku zina Laki-laki dihukum mati Tapi wanitanya dijadikan budak Atau Di masa Alauddin Riayat Shah Al-Kohar Di situ Diberlakukan hukum rajam Dan cabuk Sesuai fikih Tapi ketika Sultan Alauddin Riayat Shah Itu hukumnya sesuai Dengan Kebijakan dia Seperti Ada orang yang Di hukumnya Diinjak Gajah Sampai mati Atau tubuhnya Ditarik gajah Tangan Kaki Hingga putus Begitu Dan Atau bahkan Di masa Sultan Iskandar Muda Itu dinyatakan Pelaku zina Laki-laki Itu disimpan Di sebuah lingkaran Terus Kemudian Keluarga Perempuan Dia akan Menyerang dia Jadi dia dikasih bekal satu pedang Terus dia dikelilingi dengan Keluarganya Keluarga perempuan Terus mereka dikasih pedang juga Terus mereka Si laki-laki itu Biar dia Apa Bertahan Meskipun ujungnya pasti akan mati juga Itu salah satu yang saya kutip dari sana Dan Kesimpulan dari situ adalah salah satunya itu Bahwasannya memang Kodifikasi Hukum Islam Kepada undang-undang Tidak 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 selalu Apa ya Katakan Tidak selalu Plek Apa yang ada dalam fikir Terus kemudian Diletakkan Diterapkan di situ Tapi Terjadi Adanya percampuran Baik itu dengan Hukum adat yang ada Ataupun dengan Kebijakan Sultan Saat itu Ya Intinya Pada Sebelum Indonesia berdiri Ternyata Hukum Islam sudah masuk ke Indonesia Sudah masuk Tapi bentuknya Ada yang Full 100% Mengikuti Fikih Ada Ada yang belum full Dan masih kadang-kadang Bercampuran dengan adat Ini masih proses Ya Kalau dalam hukum Islam Dalam tarikh tahsiri Kita mungkin belajar ya Bahwasannya Islam juga Seperti Rasul berdakwah itu Kan di Madinah Eh maaf Di Mekah 13 tahun Di Madinah 10 tahun Dan kemudian Apa Dalam hal Pemberlakuan hukumnya itu Ada Tadaruj Ada Istilahnya ada Leveling ya Jadi tidak langsung Ujuk-ujuk Dengan hukuman yang terberat Nah Kerajaan Islam pun Disitu Kalau saya lihat Dari keterangan Kahang Fahmi ini Kelihatannya Melakukan leveling itu juga Melakukan ada Apa istilahnya Pemberlakuan hukum Islam itu Secara bertahap Ada yang Seperti ini Seperti Sheikh Nuruddin Ar-Raniri Kan beliau Menulis kitab Surat Al-Mustaqim Terus kemudian Buku itu juga Dikomentari Ditulis Dalam satu buku Oleh Sheikh Arshad Al-Banjari Jadi dikomentari Terus kemudian Dituliskan dalam satu buku Menjadi bukunya Sabi Al-Muhtadin Surat Al-Mustaqim Karya Imam Sheikh Ar-Raniri itu Itu dijadikan Rujukan Menjadi hukum Terus kemudian Sabi Al-Muhtadin juga Itu dijadikan Acuan hukum Karena beliau kan Orang Banjar kan Nah disitu Oleh kesultanan Banjar Saat itu Jadi Sebenarnya masih Masih banyak Karena negara Apa Kerajaan-kerajaan Islam Itu banyak Di Nusantara Dan mereka juga Memiliki Ulama-ulama Memiliki ulama Dan memiliki hukum Yang khas Di wilayah mereka Masing-masing Berkesesuaian Dengan adat Yang ada di tempat tersebut Dan ini menjadi menarik Kalau misalkan Dilakukan kajian Secara mendalam Bagaimana bentuk Hukum Islam Yang terjadi Di kerajaan-kerajaan tersebut Tapi kembali Ke laptop Kata Tuku Pertanyaan kita Hukum Islam Di Indonesia bagaimana Sekarang dijawab Baru satu masa Yaitu Di masa Kerajaan-kerajaan Di masa kerajaan ini Ternyata kita pahami Bahwasannya Islam Satu ya Tadi poin yang saya dapat Bahwasannya Islam masuk ke Indonesia Itu bukan dengan paksaan Ya Jadi bukan Menjajah Bukan apa Karena melihat Hukum Islam Karena melihat Agama Islam Yang begitu agung Dan kemudian Orang Istilahnya Dengan sendirinya Beragama Islam Dan kemudian Melakukan hukum Islam Bahkan sampai Terbentuklah Kerajaan Islam Ya Agama yang sebelumnya Ada Hindu Ada Buddha Dan sebagainya Itu Lama-kelamaan Istilahnya berganti Dengan Kerajaan-kerajaan Islam Ya Kalau saya baca dalam Sedikit menambahkan ya Kang Fahmi Kalau saya baca dalam buku Salah satu faktor Kenapa orang-orang Di kerajaan-kerajaan Itu berpindah Ke Hukum Ke agama Islam Karena di Islam Tidak ada Kasta Ya Tidak ada kasta Sehingga orang-orang Senang masuk Islam Karena Mau raja Mau yang paling bawah Ketika dia melakukan Misalnya pencurian Maka Kalau sesuai dengan Fikih yang ada Dipotong tangannya Ya Dan itu Menghapuskan Kasta-kasta itu Dan orang-orang senang Dengan adanya Keadilan Dalam Agama Islam Sehingga Mulailah Nusantara yang tadinya Hindu-Buddha itu Mulai menjadi Banyak sekali Berdiri Kerajaan-kerajaan Islam Begitu ya Kau amin ya Wah Sangat indah Kawan-kawan ini Ini baru Kita tanya Satu pertanyaan Ternyata yang dijawab Satu masa yang panjang Ya itu Masa panjang Dari abad 7 Sekarang kita Abad ke 20 Berarti Ada masa yang Sangat-sangat panjang Sekali Ini sangat menarik Ini Tentang hukum Islam Di masa kerajaan Nah selanjutnya Kalau setelah Masa kerajaan Ada masa apa Kan selanjutnya Ada masa penjajahan Oh Jadi Setelah masa Kerajaan-kerajaan Islam Ya Kerajaan Islam itu Kemudian dijajah Begitu Ya 15 1511 Malaka jatuh oleh Portugis Kan Titik itulah Kita mulai 1511 Maksudnya 1511 1511 Oh 1511 Dari kerajaan Islam Yang tadi abad 7 Abad 8 Selama 700 tahun Berada Kemudian Portugis Masuk tahun 1511 Mulailah itu Penjajahan Menduduki Di Wilayah Nusantara Itulah Turning point Menarik kan Kawan-kawan Ini Jadi Hukum Islam Di Indonesia Sebelum menjadi undang-undang Kita paham dulu Bahwasanya Di wilayah Nusantara ini Sudah diberlakukan Hukum Islam Di masa kerajaan-kerajaan Islam Nah selanjutnya Untuk Hukum Islam Yang berlaku Di masa penjajahan Insya Allah Kita akan bicarakan Di Bincang Hukum Islam Selanjutnya Terus simak Bincang Hukum Islam Di NU Jabar Online Pantengin terus Di channel kami Dan juga ikuti Medsos kami Insya Allah Akan selalu bermanfaat Dan semoga Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Al-Fatihah Terima kasih telah menonton